Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir di Demak, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Sukma Wijaya di sana. Selamat sore, Sukma. Seperti apa situasi saat ini? Apakah banjir betul meluas? Ya, Sukma? Sukma? Silakan dengan laporan Anda, apakah betul banjir meluas, Sukma? Selamat petang, David. Selamat petang, Sumerja. Kita saat ini sudah berada di Jalut Pantura, di wilayah desa Wanorejo, Ketamatan Karangaya. Ini merupakan kawasan desa yang terimbas dari banjir Karangaya karena anggul jebol di Sungai Wulat. Pendalaman di sini cukup bervariasi antara 30 cm sampai 1 meter yang di wilayah, yang kemudian agak lebih dalam. Dan saat ini sampai hari ini pun, jalur Pantura antara Demak, Kudus, dan sebaliknya dinyatakan lumpuh dan ditutup, biar dari kepolisian sudah mengalihkan jalur dari Kudus bisa melintas di Mijen, Kecamatan Mijen Demak, dan menuju kota. Dan sebaliknya dari Demak, Kota, bisa ke Kudus melalui Kecamatan Mijen. Dan beberapa persoalan banjir ini sudah sangat gratis sekali dari pihak BBBD, bagi tim evakuasi sudah sangat kesulitan. Beberapa tim yang diterjutkan pun dibagi menjadi beberapa sip dari sip. pagi, siang, dan malam. Karena sampai hari ini pun evakuasi masih diterjutkan tadi. Mungkin Anda bisa melihat posisi saya di mana. Ini ada beberapa gambaran. Saat ini Anda bisa melihat sendiri, di Desa Manorazzo ini merupakan wilayah yang paling akhir terdampak banjir ke Aranganyar, namun kondisinya sudah seperti ini, Davi. Kedalaman bisa mencapai 1 meter di wilayah yang paling terdalam. Dan di sebelah kiri saya merupakan lokasi SPBU yang kita ini ke arah Kabupaten Kudus yang tertutup dengan air jenangan banjir ini. Anda bisa melihat bahwa SPBU setempat ini dan warga yang masih lalu lalang yang ingin melihat kepastian nasib dari keluarga atau misalnya familia dan sebagian yang ingin melihat bagaimana proses evakuasi. Tadi beberapa tim evakuasi sudah pada pulang karena mereka harus beristirahat dan berganti sip dengan teman-teman yang lain. Begitu, Davi. Kita melihat posisi seperti di desa Wanorojo ini sudah tidak bisa ditempatkan lagi dari beberapa masyarakat sudah dievakuasi. Demikian, Davi. Kita kembali ke studio. Dari saya, Sukma Wijaya, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, melaporkan. Baik. Sukma, bagaimana dengan posko pengungsian? Sudah ada berapa yang didirikan posko pengungsian? Dari data yang ada di WPD setelah meluasnya banjir disampai ke sembilan desa di kecamatan Karanganyar ini terhitung poskunya ditempatkan di beberapa desa sekitar lokasi banjir seperti di Kabupaten Kudus juga ada posko yang dipersiapkan oleh pemerintah atas bantuan dari pemerintah Kabupaten Kudus dan di wilayah Mijen pun juga ada di wilayah di kecamatan Karanganyar yang belum terimbas juga dipersiapkan seperti di wilayah timur dari maksud saya di wilayah barat dari titik banjir disiput, Davi. Oke, baik. Bagaimana kemudian distribusi bantuan logistik? Apakah saat ini sudah mulai diterima oleh para pengungsi? Untuk distribusi bantuan logistik sangat terjamin artinya karena beberapa dari tim relawan WPD di sekitar Kabupaten Kota sangat membantu sekali TNI Polri pun berjibatul terjun mendistribusikan semua logistik seperti bahan pokok, makanan untuk kesiapan dapur umum dan beberapa bagian pantas pakai, selimut, dan kebutuhan lain. Baik, terima kasih Sukma Wijaya melaporkan langsung dari lokasi banjir di Demak, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.